Lagi-lagi, perombak kabinet. Belum juga setahun perombakan, formasi menteri dipastikan bakal dirombak pasca keputusan DPR mengesahkan permintaan Presiden menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi dengan pendidikan, serta membuat peran investasi ke level kementerian. Lalu, mengapa nomenklatur kedua kementerian dirombak sehingga pos menteri berubah? Fajrul Rahman, jurubicara kepresidenan, menyatakan Perombakan kabinet kali ini sesuai dengan visi Joko Widodo membangun ekonomi Indonesia, yakni dengan meningkatkan investasi dan perkembangan teknologi. Kementerian investasi atau juga perombakan di dalam Kementerian Pemendikbud, kemudian Ristek, Dikti, ini sebenarnya kan tadi saya sudah menyatakan itu dalam upaya untuk menyelaraskan dengan perubahan yang ada ke depan, jadi bersifat agile. Nah, secara ekonomi intinya itu adalah karena Presiden sudah menekankan dalam rapim nas Kementerian Perdagangan, beliau mengatakan kita harus tumbuh 5%, plus minus 5% pada tahun 2021 untuk menutup apa yang sudah terjadi di tahun 2020. Tapi alasan Fajrul ditepis Muhammad Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer, Lembaga Survei dan Kajian Politik. Kata Kodari, alasan perombakan kabinet adalah untuk mengakomodasi kepentingan politik. Pertama itu adalah kebutuhan untuk mengakomodasi Partai Amanat Nasional, pasca kemenangan Pak Zulki Fiasan, Pak Jepowi, sekaligus keluarnya Pak Amin Rais Deripan dan Menderikan Partai Umat. Yang kedua, untuk melakukan akomodasi terhadap Muhammadiyah yang pada disapal pertama itu belum berhasil. Pasuk akal, karena belum sampai setahun mengganti menteri, Jokowi sudah harus merombak lagi kabinetnya. Pada Desember 2020, setahun setelah dilantik untuk periode kedua, enam menteri diganti Jokowi. Di antaranya ada mantan wali kota Surabaya, Tri Risma Harini, dan mantan calon Wapres 2019, Sandiaga Uno. Sementara, pada periode pertama bersama Yusuf Kala, Jokowi merombak kabinet hampir setiap tahun. Pada 12 Agustus 2015, pada 27 Juli 2016, 17 Januari 2018, dan Agustus 2018. Siapa yang terlempar dari posmenteri dan siapa yang menggantikan? Adalah mewenang Presiden Jokowi Dodo setelah berembuk dengan elit politik di lingkaran kekuasaan. Tim Liputan, Kompas TV